Publik dikejutkan dengan viralnya rekaman curhatan diduga seorang pegawai negeri sipil di Boyolali yang diminta untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam curhatannya, PNS itu bahkan mengatakan jika adanya pungkutan uang dengan alasan gotong royong. Mirisnya, jika mereka menolak akan dimutasi dan dikucilkan dari lingkungan kerja. Itu sudah menjadi rahasia umum diarahkan untuk memenangkan PDIB dan memilih Ganjar. Ia mendengar dari teman-temannya yang dipungut biaya sumbangan sama menangkan calon PDIB. Si PNS tersebut mengatakan jika pemerintah langsung dari pimpinan satuan kerja, menurutnya itu adalah perintah bupati karena dia yang punya kuasa di Boyolali. Mirisnya lagi, bagi yang membangkang atau tidak mengindahkan arahan tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Disebutkan, sanksi tersebut bisa berupa dipindah tugaskan ke daerah yang jauh atau bahkan dikucilkan dari lingkungan kerja. Karena awal proses seleksinya pegawai itu dari Pemdes, kemudian dapat rekom dari orang-orang partai. Bahasanya, kamu kan tak masukkan lewat partai, mestinya kamu setor ke partai. Dan menurutku ini biasanya ya tepati, karena ini kan segeri kuasa di Boyolali. Biasanya sih, ANS UPI 3K itu, kalau pegawai bandis itu di jatah. Mana yang sejarah, tapi orang-orang bisa, biasanya ya orang bangkang lah, mas. Karena orang bangkang itu ya biasanya diperlukan sanksi. Biasanya ini PNS ketika itu dimuntasin di daerah ketamatan yang biasanya ada tempat-tempat tinggal ini. Yang mana? Yang orang, yang tolak juga. Biasanya ya dia jatuh tengok perbaikan di lingkungan kerja. Yang ini, karena ya. Kalian lalu ya? Yang sehingga, yang yang mengayal. Yang pengayal ya dipindahin. Dipindah, di jatuh tengok lingkungan kerja. Yang ini juga di toko lagi? Iya. Di toko pimpinan itu. Terus, di musimapnya kembak? Karena proses awal seleksi kan, pegawai itu P3K kan pakai P3K, disini kan mendapat rekom ke partai duit. Oh, ini juga P3K direkom. Nah, direkom, langsung rekom itu biasanya pakai partai. Ini kan tak lepuknya lewatnya partai, ya itu jenis setornya partai. Kendati demikian, curhatan PNS di Boyolali tersebut belum terkonfirmasi, atau belum mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Sebelumnya, sempat beredar dalam grup wartawan, bahwa ada fakta integritas yang dituliskan oleh Ian Pitmoso, selaku PJ Bupati Sorong, yang menyatakan sembah poin salah satunya siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar pada Pilpres 2024. Adapun, fakta itu ditandatangani langsung oleh Ian Pitmoso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua Barat, Brikjen TNI TSBC Laban. Adapun isi fakta tersebut, 1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong. 2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah tersebut. 4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60% persatu, untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan fakta integritas ini. Sementara itu, calon Presiden Ganjar Pranowo mengklaim belum mengetahui isu dokumen fakta integritas PJ Bupati Sorong, Papua Baradaya, Yan Pitmoso, untuk memenangkan dirinya di Pilpres 2024. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan cara tersebut, telantaran tidak memiliki kekuatan. Sementara itu, Mahfud MD menyebut isu dokumen fakta integritas itu bukan masalah hukum. Menurutnya, dokumen tersebut ditekan pada Agustus sebelum Capres-Cawapres resmi ditetapkan KPU. Sementara itu, kabar dugaan pungutan liar ASN di Boyolali, Jawa Tengah, yang dinarasikan untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD viral di media sosial, disebutkan dugaan pungli itu sudah diadukan ke KPK. Dalam salah satu unggahan di media sosial yang viral, tampak dokumen yang menyebutkan bahwa hal itu sudah diterima oleh KPK. Tampak pula cap basah berwarna biru bertuliskan diterima KPK pada 20 November 2023. Saat dikonfirmasi, kabar pemberitaan KPK, Alif Fikri menjawab singkat, nanti dicek dulu. Selain viral soal itu, beredar pula di media sosial rekaman video yang dinarasikan sebuah pertemuan Paguyuban ASN. Pertemuan itu disebutkan telah dibubarkan. Namun, saat dikrosek kepada pemerintah Boyolali, mereka menyebut bahwa perkumpulan itu bukan wewenangnya. Pihaknya menyerahkan kebawaslu untuk menindaklanjuti hal tersebut jika ada laporan. Membuat keputusan ini, karena kita sudah mulai untuk dibubarkan, kita bubarkan. Kemudian uangnya sudah tertentu, kita bagikan, kita bagikan. Pertemuan, kulit-kulit, 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 jadi yang menyebabkan penjenengan. Ya Allah, dalam artinya, setelah kita tidak ada organisasi ASNPB, naik penjenengan nanti ada sikap, tindakan, perilaku, gerakan, mengarah ke tindakan neutral menjadi tanggung jawab masing-masing. Termasuk itu loh, karena memang saya nyatakan, saya menyerahkan. Gitu? Ngerti ya? Ini pun saya mencatat ini semua. Terima kasih. Jadi, ini kami bacakan saja kesimpulannya. Ini kami bacakan kesimpulan pertemuan sore hari ini. Sampai bersama. Ini mengatur kemufakatan kewalaan penjenengan sami. Ini bahwa komitmen bersama, komitmen bersama ASNPB seru di sang lembu pada pertemuan sore hari ini. Yang pertama, bahwa kita mencukupi politik hari ini sampai selesainya kemilu, kita ASNPB sang lembu, baik ketiga, maupun BPNS menyatakan yang itu berada posisi metral. Jadi, kita ingin berada berjalan di koridor undang-undang ASNPB. Yang kedua, dengan buka kepertimbangan dan kesepakatan dalam pertemuan ini, yang dihadiri pengurus-pengurus dari angkutan, kita memutuskan untuk pakti yukur ini dibuatkan. Sebelumnya, Partai Sosmet kembali membuat media sosial geger. Pasalnya, ia memukar kecurangan yang diduga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali. Dalam postingannya, Partai Sosmet menuliskan, Buka sidik jos, ini bukti jika ASN di Boyolali diminta untuk kontribusi di TPS demi kelancaran pemilu dan ditarik iuran untuk partai. Kemudian, di postingan selanjutnya, Partai Sosmet memberikan video breaking news. Masih ingat pengarahan ASN penarikan iuran ASN di desa Angklembu Boyolali untuk kepentingan Pilpres yang kami posting timpoh hari. Gara-gara tertungkar, akhirnya suri tadi Pak Guiubanya dibubarkan dan uang para ASN dikembalikan. Ayo ASN daerah lain jangan takut bersuara. Ia menyertakan dua potongan video. Sementara itu, surat undangan koordinasi ASN daftar nilai iuran hingga tanggapan layar percakapan WhatsApp yang menyertakan bukti transfer uang beredar di media sosial. Dalam salah satu nota penarikan iuran itu, disebutkan PNS di Kecamatan Kemusung Boyolali. Hal itu diunggah oleh akun Partai Sosmet, DX. Hanya saja, baik undangan daftar relawana ASN, daftar iuran maupun bukti transfer itu tidak secara gamblang menyebutkan keperluan untuk apa. Ada juga unggahan tanggapan layar percakapan di WhatsApp. Di situ, tanpa adanya penarikan jumlah tertentu untuk ASN maupun PDKK dan harus segera distorkan pada November 2023. PDIP Boyolali buka suara saat diminta tanggapan soal unggahan yang viral tersebut. Menurut Seno, duduk perkaranya akan gamblang jika hal-hal semacam itu dilaporkan ke pihak yang berwenang. Seno menambahkan bukti transfer itu mudah ditelusuri, maka dari itu ia mendorong agar ihwal yang viral tersebut dilaporkan ke bawah selu.